A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua Jadi bukan yang pertama ya Artinya taubat nasuhah Taubat nasuhah itu apa sih niatnya ikhlas Mengakui bahwa ini salah Bertekad meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi Dan yang terakhir ini yang menjadi masalah Kita tahu hukum asalnya Jika berkaitan dengan orang lain kita harus minta maaf Minta dihalalkan Minta diikhlaskan Nah apakah kita harus Meminta maaf kepada perban kibah kita atau tidak Menurut Atum gimana Di perinci Jika Jika Dia tidak tahu Maka tidak perlu minta maaf kepada dia Bahkan kata Allah jangan minta maaf kepada dia Karena dia tidak tahu Karena kalau anda kasih tahu Bisa jadi justru Hubungan anda hancur Dan hancurnya Tanpa alasan yang jelas gitu Karena kan penyebab hancurnya bukan hari itu Sudah berlalu Dan dia anda sudah taubat Kalau misalnya penyebab kehancurannya Masih ada Mungkin Bisa dipahami lah Tapi kalau ini sebab kehancurannya tidak ada Kan sebab kancurnya ghibah Kita sudah taubat dari ghibah Ya sudah Tidak usah disebut-sebut lagi Jadi tidak usah bilang Pak mohon maaf Pak Saya mau jujur sama Bapak Sebenarnya Yang mengghibahi Bapak selama 15 tahun ini Itu sayang Jadi dia marah Jadi anda yang selama ini 15 tahun Gak usah Gak usah bicara Palingnya sampai 15 tahun Jadi Kalau dia gak tahu Diam Tapi Kompensasinya Yang pertama Yang pertama Kita doakan dia Jadi sisipkan dia dalam doa-doa kita Doakan agar doasanya diampuni Diberikan pahala Masuk surga Jadi doakan Yang kedua Putihkan namanya Di majelis-majelis ghibah kita Jadi Kita harus putihkan namanya Gak usah masih tahu dia Tapi jelaskan Kita puji dia Gitu Jadi Buat orang lain Respek sama dia Sebelumnya Setelah sebelumnya kita Membuat orang lain Kurang simpatik dengan dia Yang pertama Kalau dia gak tahu Tapi yang kedua Kalau dia tahu Maka harga mati Harus minta maaf Karena dia sudah tahu Anda harus minta maaf Dan minta dihalaukan Dan ingat Hak dia untuk tidak memaafkan Ini yang perlu kita capkan ya Banyak orang berpikir Minta maaf itu Sekali datang aja Keliru Yang namanya Minta maaf Itu Tidak Tidak Mesti Pasti Minta maafkan Dan kalau kita tidak maafkan Kita harus minta maaf terus Datang terus Datang terus Datang terus Itu minta maaf Sebagian diantara kita kan Pak Kenapa Bapak jadi marah sama dia Ya sudah minta maaf Dia cuekin Ya sudah Emang orang cuma dia aja di dunia Loh bukan Anda kan buat salah sama dia Anda harus minta maaf terus Bahkan kalau dia tidak mau maafkan kita Maka plan B nya apa Plan B nya apa Tanya ada kompensasi gak Imam Malik ketika tidak dimaafkan oleh Imam Eh Belum jadi Imam ya Imam Malik ketika tidak dimaafkan oleh Al-Makdisi Itu Imam Malik tanya Fama kafaratuhu Apa kafaratnya Jadi Oke Anda gak maafkan saya secara gratis Sekarang saya harus melakukan apa Agar Anda memaafkan saya Itu minta maaf Jadi minta maaf Makanya Kata para ulama Kalau dia minta uang Kasih uang Daripada dituntut kita hari kiamat Jadi kalau dia bilang Saya gak mau maafin Bapak Kecuali Bapak kasih 5 juta Udah kasih 5 juta Semuanya Oh luar biasa Itu Islam Karena orang susah loh Karena dia akan tutup kita pada hari kiamat Makanya para ulama mengatakan Dari satu sisi Mendingan punya urusan sama Allah Daripada manusia Kalau sama Allah Minta maafnya gampang Satu menit selesai Saya kalau manusia Ya Allah Susah Tapi itu resiko Kenapa Anda cari masalah dengan manusia A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kerana menonton!